Pertanyaan yang pertama, istri menikah lagi dengan laki-laki lain ketika masih dalam masa idah. Bagaimana hukum menikahnya? Wanita yang beridah itu ada dua kondisi. Yang pertama idah ditinggal suami karena wafat. Yang kedua idah karena dicerai oleh suami. Idah karena ditinggal wafat itu adalah 4 bulan 10 hari. Atau kalau sedang hamil maka idahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Sedangkan idah yang ditolak itu ada beberapa kemungkinan. Kalau ketika ditalak, ketika dicerai oleh suaminya, sang istri dalam keadaan hamil, maka idahnya sampai dia melahirkan kandungannya, sampai dia melahirkan anaknya. Kalau yang dicerai oleh istri yang dicerai oleh istri yang dicerai oleh istri masih dalam kondisi head, bukan yang sudah tidak head. Maksudnya yang tidak head itu adalah menepus atau anak kecil yang belum head, yang belum balik masih kecil. Nah kalau istri yang dicerai oleh istri masih dalam keadaan head, maka idahnya adalah 3 kali kuru. Kuru itu artinya suci. Tiga kali suci seperti itu. Tapi apabila yang dicerai itu adalah istri yang sudah tidak head alias menepus, atau istri yang belum head sama sekali alias masih kecil, maka idahnya adalah 3 bulan. Nah dalam masa idah ini, wanita yang idah ini itu tidak boleh menikah. Bagaimana kalau menikah? Kalau menikah maka nikahnya tidak sah alias batal. Ini seperti disebutkan di dalam kitab Musul Al-Fiqiyah, bahwasannya para ulama sudah bersepakat. Pernikahan wanita yang masih dalam masa idah itu tidak sah. Ittafakul fuqoha ala annahu la yajuzu lil ajnabi nikahul mu'tadah. Para ulama semua bersepakat bahwasannya tidak boleh wanita yang masih idah itu menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki yang ajnabi. Ajnabi itu artinya bukan suaminya itu. Tidak boleh, artinya batal. Idah yang manapun, mau idah karena wafat atau idah karena dicerai. Intinya tidak boleh. Nah bagaimana kalau terjadi? Kalau terjadi hakim harus memisahkan. Misalnya istrinya tidak memberitahu kepada suami yang kedua ini, bahwasannya dia masih dalam masa idah. Nah ketika hakim tahu, maka itu harus dipisahkan. Kalau tidak dipisahkan, ketika dia berhubungan suami istri, bersetubuh, maka itu dihukumi zinah. Karena dia pernikahannya tidak sah alias batal, maka harus dipisahkan. Nah jadi jawabannya, nikah dalam masa idah itu tidak sah alias batal, harus dipisahkan. Kalau tetap memaksa terus menunjukkan pernikahan, maka itu dihukumi sebagai perzinahan. Wallahu'alam.